Komisi Pemilihan Umum telah menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional dalam negeri sejak hari Jumat 10 Mei 2019. Dan hingga hari ke-6 atau hari ini Kamis 16 Mei 2019, KP Pusat telah merampungkan rekapitulasi di 27 provinsi dari 34 provinsi yang ada. Beberapa jam lalu yang baru disahkan adalah hasil rekapitulasi suara di provinsi Jawa Barat dengan hasil kemenangan untuk Paslo nomor urut 02, Brabo Subianto, Sandiaga Uno. Dengan demikian saya akan memaparkan provinsi mana saja yang dimenangi oleh Paslo 01 dan provinsi mana saja yang dimenangi oleh Paslo nomor urut 02. Untuk Paslo 01 Anda bisa lihat di peta ini yang diwarnai merah adalah kemenangan untuk pasangan Jokowi Kiai Haji Maruf Amin. Di antaranya ada kemenangan di Kepulauan Riau, kemudian Kepulauan Bangka Beliktung, lalu lanjut di Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian daerah Istibewa Yogyakarta, kemudian Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau. Totalnya ada 16 provinsi yang sejauh ini dimenangi oleh Paslo 01, sehingga Jokowi Kiai Haji Maruf Amin ini sampai Rabu malam telah mengumpulkan 59.573.727 suara yang sah. Sementara untuk Paslo nomor urut 02, Prabowo Sandi sejauh ini menang di 11 provinsi. Apa saja dimulai dari yang berwarna kuning ada Aceh, kemudian Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, ada Kalimantan Selatan, dan Maluku Utara. Totalnya ada 11, dan sampai Rabu malam suara Prabowo Sandi adalah 40.093.420 suara yang sah. Ini adalah hasil rekapitulasi secara manual yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang dan sekarang sudah di tingkat nasional. Kita akan lihat lagi, selanjutnya adalah real count KPU atau perhitungan yang didasarkan oleh sistem informasi penghitungan suara KPU atau situng KPU yang dapat diakses secara transparan, secara umum oleh masyarakat melalui situs KPU. Kita lihat berdasarkan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hari ini, suara untuk pasangan Joko Widodo dan K.H. Maruf Amin ini sudah mencapai 56,07 persen atau sekitar 73.283.000 lebih suara. Sementara untuk Prabowo Subianto Sandiaga Uno, 43,93 persen atau sekitar 57.000, maksud kami 57.431.000 lebih suara. Ini adalah progres suara per pukul 16.30 hari ini dengan total suara yang masuk adalah 85,31 persen atau 693.917 TPS dari total 813.350 TPS yang ada. Berikutnya kita akan lihat mana saja provinsi yang belum selesai dilakukan rekapitulasi oleh KPU. Tadi juga Komisioner KPU sudah menyebutkan ada tujuh provinsi yang belum selesai direkapitulasi. Di antaranya warna hijau adalah daerah yang belum direkap, ada Sumatera Utara, ada Riau, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, kemudian Maluku, Papua, Papua Barat, dan ada satu lagi tambahan di Malaysia, di luar negeri. Hari ini baru dilakukan proses penghitungan suara setelah dilakukan pemungutan suara ulang metode POS di Malaysia. Sehingga kita masih menunggu hasil dari tujuh provinsi di dalam negeri yang belum selesai direkapitulasi dan juga satu di Malaysia. Target oleh KPU ini akan selesai. Semuanya harus diselesaikan karena secara peraturan memang harus selesai pada tanggal 22 Mei 2019. Ini adalah batas akhir rekapitulasi yang diperbolehkan secara aturan undang-undang dan juga akan diimumkan hasil resminya KPU pada tanggal yang sama 22 Mei 2019. Yang perlu Anda garis bawahi, pemirsa, meskipun ada dua metode penghitungan suara. Yang satu adalah rekapitulasi secara manual yang dilakukan secara berjenjang dan sekarang sudah di tingkat nasional. Dan yang satu lagi adalah metode dengan menggunakan real count atau situng KPU. Tetapi nantinya KPU ini akan memutuskan menetapkan siapa pemenang pemilu berdasarkan hasil rekapitulasi secara manual atau yang saat ini sedang berjalan sampai 27 provinsi. Tentunya kita masih menantikan apakah tujuh provinsi ini akan bisa selesai sebelum tanggal 22 Mei 2019.